pahitnya daun pepaya bikin nafsu makan makin menjadi ya buat obat yang sedang susah makan kita makan daun pepaya supaya makannya lebih lahap halo assalamualaikum selamat pagi jumpa kembali di src vlog kabarnya sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin kali ini aku mau masak yang pahit-pahit yang pahit tapi tidak menyakitkan disini yang pahit tapi menyehatkan ini dia bintang utamanya si daun papaya daun pepaya ini sudah saya beli dalam keadaan mateng ya seperti ini ya karena emang sudah ada sekarang yang beli tinggal masak ya mau saya campur dengan teri terima kasih ini terinya sudah saya cuci bumbunya sederhana aja disini ada bawang putih bawang merah cabai keriting cabai merah daun jeruk daun salam assalamualaikum nah ini bumbu-bumbunya nanti dipotong-potong diiris-iris saja ya selanjutnya mari kita masak kita potong bawang putihnya iris tipis-tipis atau menurut selera bawang merahnya juga nah ini bumbu-bumbunya selesai potong memotongnya selanjutnya kita masak kita panaskan minyak secukupnya buat lumis bumbunya ya kita masukkan bawang putihnya terus bawang merahnya terus bawang merahnya bawang merahnya buong merahnya buong merahnya buong merah yang merah buong merah selamat menikmati ini bawang merahnya sudah layu saya memasukkan peri selamat menikmati selamat menikmati tidak pakai lama masukkan juga cabenya percaba kita masukkan juga daunnya selamat menikmati wanginya sudah tercium dari teri juga dari cabenya masukkan bintang utamanya ini di daun papaya selamat menikmati tambahkan sedikit air ya supaya bumunya meresap jangan takut pahit karena ini pahitnya menyehatkan ya tambahkan sedikit garam atau menurut selera penyedap rasa gula putih gula putih kita campur dulu supaya merata tunggu beberapa saat ya tunggu beberapa saat ya selamat menikmati selamat menikmati tidak perlu menunggu lama karena daun papayanya sudah matang dan bumbunya juga sudah matang lalu kita matikan api dan siap untuk kita makan sejak siap menyusuk siap untuk kita santap siap kita pindahkan ini dia hasilnya masaku hari ini tumis daun pepaya juga teri sangat luar biasa ini perutku sudah keroncongan sudah pingin segera menikmati sayurnya tumisnya tumisannya ini bikin selera makan jadi ditambah bikin menghabisi nasi ini buat sahabat semua selamat mencoba semoga bermanfaat resep dari saya sukses selalu untuk kita semuanya tetap semangat dan terus berkarya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih